Sekarang dia belum juga di-exekusi oleh... Aktivis Komite Penyelidikan dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme KP2KKN Jateng, Eko Haryanto ditemui usai menggelar laporan akhir tahun KP2KKN Senin Siang, menyatakan di tahun politik 2014 ini perlu lebih diwaspadai penyelewengan dana hibah, bansos dan infrastruktur untuk pedesaan yang menjadi sasaran empuk untuk digunakan sebagai dana kampanye partai. Korupsi yang terkait dengan dana bansos dan hibah, dan juga dana-dana infrastruktur untuk pedesaan, itu sangat rawan. Kemudian juga kemungkinan di tahun 2014 nanti keluar namanya dana-dana untuk anggaran dana desa, itu perlu kita waspadai. Karena di tahun politik ini kemungkinan dana-dana tersebut adalah didomplengi atau juga dikangkangi atau juga mungkin dikorup oleh para baki rakyat, termasuk juga para kepala daerah yang terkait mungkin masih berwarna pantai. Selain itu Eko juga menambahkan selama ini mereka yang berhasil diseret ke meja hijau, bukan pelaku korupsi yang sesungguhnya. Tren kasus korupsi di Jawa Tengah diantaranya kasus korupsi kepala daerah, korupsi APBD, korupsi buku ajar, dan korupsi bansos dan hibah. Jawa Tengah dalam catatan KP2KKN merupakan provinsi dengan kasus korupsi nomor 3 se-Indonesia setelah Sumatera Utara dan DKI Jakarta dengan total kerugian negara sebesar 11,9 miliar rupiah. Nadia Putri melaporkan.